Intro Pada pagi hari ini tempat ini Ini kali pertama saya berdiri di tempat ini Jadi tempat yang baru setelah berapa kali Saya belum pernah berdiri di tempat ini Untuk menyampaikan firman Tuhan baru hari ini Saya tadi sempat duduk di belakang Saya coba menikmati Saya percaya bahwa Tuhan juga memberkati kita di tempat ini Amen Kabar baik saudara hari ini Toddlers dan kids Kita diberikan kesempatan untuk bisa menyewa ruangan lounge Daripada residens, kuningan residens Jadi mereka berada di lantai satu daripada kuningan residens Ada lounge disana Ya cukup lumayan Jadi kita terus memang memikirkan tempat yang terbaik Tapi sejauh Tuhan memang masih berikan tempat ini Kita terus menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Amen Baik Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan bulan ini Bulan Maret adalah bulan Pasca Biasanya memang bulan April Makanya tadi gembala sidang kita Sampaikan selamat Pasca Saudara jangan kaget Karena nanti tanggal 25 kita juga akan adakan ibadah Jumat Agung di tempat ini Saudara Yaitu hari Jumat kita adakan ibadah Jumat Agung Memperingati kematian Tuhan Yesus Lalu nanti tanggal 27 nya kita meraihkan Pasca di tempat ini Jadi jangan lupa mungkin tanggal 25 Maret ini Jadi memang ini bulan Pasca Bulan kita merenungkan akan kebaikan Tuhan Dan juga kita dibangkitkan kembali senantiasa dalam kerohanian kita Nah Subungan dengan itu sudah ketika saya menyiapkan untuk apa yang disampaikan bagi kita semua Tadi gembala sidang kita sudah menyampaikan beberapa hal Bahwa ini adalah tahun 2016 ini adalah tahun pembebasan seutuhnya Boleh kita ucapkan dulu sama-sama Tahun 2016 Adalah tahun pembebasan seutuhnya Tadi gembala sidang kita Pak Aniko sudah mengingatkan bagaimana Tuhan taruhkan belajar dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir Bagaimana mereka dari perbudakan, dari penindasan Ya pada waktu itu memang orang-orang Mesir dan Firaun Tapi pada zaman sekarang Perbudakan, penindasan karena dosa dan iblis Sudah mereka bisa dilepaskan Mereka dilepaskan seutuhnya Dan kita tahu tadi sudah disampaikan bagaimana Firaun itu coba menahan Ya satu gambaran sistem dunia iblis mencoba memberikan satu tipu daya Waktu mereka mau keluar sudah tadi Pak Aniko katakan Bahwa bagian Tuhan adalah membuat tulah-tulah Memberikan tulah Nah bagian Musa dan Harun adalah mentaati Yang melakukan apa yang menjadi gendak Jadi waktu mereka datang kepada Firaun Firaun pertama berkata Boleh beribadah Gak usah pergi disini saja Ya di Mesir saja Tadi dikatakan kamu boleh Jadi orang Kristen Orang percaya Tetapi sistem atau kehidupan kamu masih sama dengan dunia Jangan berubah Surah Musa dan Harun bilang Gak bisa seperti itu Ya kami harus pergi dan perjalanannya itu yang Tuhan tetapkan adalah Perjalanannya tempatnya itu tiga hari perjalanan jauhnya Nanti disana baru kami beribadah Akhirnya dikasih tulah-tulah lagi Firaun sedikit bohuat Ya sudah lah kamu pergi Tetapi jangan jauh-jauh Jangan sampai tiga hari perjalanan Dekat-dekat aja Nah disini satu gambaran boleh Oke dah Kalau gitu Kamu Boleh ya Berubah Tapi jangan sungguh-sungguh Tadi kan jadi orang Kristen Tapi kehidupan Gaya hidup masih orang dunia Hidupnya wah itu Hanya namanya Kristen Sekarang oke lah boleh Jadi orang Kristen Kamu dibahas Tapi jangan sungguh-sungguh Artinya jangan terlalu jauh Oh Musa Samarun Gak bisa Tuhan bilang Mesti seperti itu Lalu ditahan lagi Oke dah Kalau gitu Suami-suami aja yang pergi Istri, anak-anak Kambing doba Gak boleh Oh gak bisa juga Ini satu gambaran Jangan seluruh keluarga dong Masalah seluruh keluarga Jadi Kristen Jadi mengenal Tuhan Gak boleh Satu orang aja cukup Satu orang Sedangkan jadi Tuhan Satu orang diselamatkan Semuanya diselamatkan Ini semua tipe budaya Iblis Kita perlu Klaim Akhirnya Firaun betul-betul Ya sudah Kamu boleh pergi Suami Istri Anak-anak Tapi kambing domba Gak boleh Kambing domba Gak boleh Ini gambar Apa Jadi Musa bilang Justru Kami beribadah Itu perlu kambing domba Kalau kambing domba Gak boleh pergi Gak boleh dibawa Sama kami Gimana kami beribadah Bicara apa Kadang-kadang Iblis bilang gini Ya sudah Sudah Semua seluruh keluarga Dah Yang mengenal Yesus Tapi uang Jangan Dipakai ya Untuk Pembangunan rumah Tuhan Untuk pekerjaan penginjilan Untuk beribadah Seperti ini Sudah kita sewa Jangan Jangan kasih Sudara Tuhan bilang Gak bisa Justru untuk Ibadah itu Perlu kambing domba Akhirnya Sudara Kapan Si Firaun Si Firaun ini Melepaskan Seutuhnya Waktu itulah terakhir Anak sulung Mesir itu Mati semua Sampai anak sulung Kambing domba juga mati Orang Mesir punya Tapi orang Israel Baru Ya sudah Sudara Dan Tuhan sudah bilang Sama Musa Nanti pada waktu keluar Mintain itu semua Harta benda Mas Perak Kain-kain Semua mintain Setelah awal-awal Mereka gak percaya Tetapi Mereka coba Karena ini perintah Tuhan Waktu mereka mau keluar Wih Bisa dibayangkan Sudara datang ke rumah-rumah Minta Mas kamu Perak Semua keluarin Uh Semua ketakutan Ya sudah Pergi-pergi Dan ini yang Tuhan katakan nanti Ketika kita dalam perjalanan Kehidupan kita Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Kita akan alami yang namanya Pembebasan seutuhnya itu Ya Nah Dalam perjalanan itu Sudara memang Dalam perjalanan keluar dari Dari Mesir itu Sudara masih di Padanggurun Ya Itu yang dinamakan Exodus Sudara Dan we are in Exodus now Ya Kok bisa sama Mereka lagi keluar Dalam perjalanan Mereka Exodus Dan menuju apa Menuju Tanah yang berlimpah-limpah susu Dan madunya Tadi dikatakan Kehidupan kita yang diperihara oleh Tuhan Dan juga pada akhirnya Nanti kita masuk sorga Sudara ketika saya renungkan Akan hal ini Tiba-tiba Tuhan kasih satu kata Sudara dalam Hati saya Kata sukses Saya coba menangkap Apa yang Tuhan ingin sampaikan Sudara ketika saya coba renungkan kembali Hari ini saya akan sampaikan Sukses Sudara Kalau bicara mengenai sukses Semua orang itu pengen sukses Ya Tidak ada Kalau saya tanya Mau sukses atau mau gagal Disini semua pasti akan bilang Saya mau sukses Dan anak-anak kecil pun juga Sudah ngerti Sudara Kamu mau sukses atau mau gagal Semua bilang sukses Kita tahu Sudara Semua orang ingin sukses Dan Pengertian sukses Setiap orang itu Ternyata berbeda Sudara Ukurannya berbeda Dan tiap orang itu Kadang-kadang Kalau ditanya Menurut kamu sukses apa Atau kamu mau ingin sukses Ya Apa yang kamu katakan Sebagai kamu itu sukses Beda-beda Sudara Ada yang berkaitan dengan uang Kalau dia punya uang banyak Deposit Wah segala macam Ada yang berkaitan dengan Posisi Kedudukan Ada yang statusnya Begitu ya Sudara Ada yang punya pengetahuan Dan sebagainya Sudara Ya Ada Macam-macam Ukuran sukses Dan setiap orang itu Bisa berbeda-beda Ada yang bilang Aduh Pak Kalau saya sudah bisa menikah Tahun ini Saya sudah sukses lah Pak Gitu Ya Macam-macam ukurannya Ada yang bilang Amin tadi di belakang Ya Itu ukuran sukses dia Nah tapi anak-anak yang belajar Om aku sukses Kalau aku bisa lulus tahun ini Aku bisa dapat nilai yang bagus Macam-macam Sudara Ya ukuran sukses Nah ketika saya renungkan itu Tuhan bilang Bagaimana dengan sukses yang Alkitabiah Sudara Ya Jadi hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya Untuk menyampaikan Apa yang dimaksud dengan sukses Alkitabiah Supaya Sudara Kita tidak salah Mengarahkan diri Ya Jangan sampai nanti Sudara berpikir Segala sesuatu yang tadi Tuhan katakan Oh ya ya Akhirnya kita mengejar Sesuatu yang Pada akhirnya bukan Yang menjadi kehendak Tuhan Ketika saya renungkan Tuhan taruhkan dalam hati saya Yang sukses yang Alkitabiah Kalau kita melihat di dalam Alkitab itu adalah Ketika kita bisa hidup Dalam panggilan Allah Yang sesungguhnya Sudara ketika kita ada Dalam panggilan Allah Yang sesungguhnya Itu adalah sukses Sudara Pada waktu Bangsa Israel keluar dari Mesir Sudara Mengikuti panggilan Allah Ketika Musa melakukan Apa yang Tuhan suruhkan Itu sukses Di mata Tuhan Jadi Sudara ketika kita ada Dalam rancangan Allah Yang sempurna Dan melakukan kehendaknya Sampai akhir Itulah sukses di mata Allah Atau sukses yang Alkitabiah Jadi ketika kita menjalankan Dan mengenapi misi Allah Di dunia ini Allah punya misi Kita lahir ke dunia ini Bukan karena kebetulan Atau karena kehendak kita Hendak orang tua kita Tidak ada Sudara Tapi Allah punya misi Dan ketika kita Hidup di dalam misi Allah Dan mengenapi Misi Allah Itulah sukses Yang sesungguhnya di mata Allah Jadi ketika kita menjadi Agen pekerjaan Allah Di muka bumi ini Itulah sukses Di mata Allah Sudara Kalau kita renungkan Tadi saya sudah katakan Berbagai macam sukses Tapi di mata Allah Dia lihat Dia tidak sesuai Dengan jalur Yang saya tetapkan Tidak sesuai Dengan panggilan Yang saya tetapkan Dia berada disini Ada yang berada disini Ada yang berada disana Dengan kondisi yang tadi Saya macam-macam Sebutkan itu Allah melihat Sayang sekali ya Dia tidak ada disini Sayang sekali ya Dia tidak ada disana Adanya disana Dalam Hirimia 29 Sudah kita perlu mengerti Bahwa Allah itu punya Rancangan-rancangan Yang luar biasa Dikatakan Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Ini yang pertama Tuhan itu punya Rancangan bagi kita itu Rancangan damai sejahtera Kalau kehidupan kita Mungkin segala sesuatunya Kita pikir tadi Saya tidak sebutkan Rinciannya Tetapi sudah tahu Yang tadi dikaitkan Dengan uang Posisi Kedudukan Pengetahuan Apa saja Sudah status Segala macamnya itu Tapi tidak Mendatangkan damai sejahtera Kita perlu Big question Dan bukan Rancangan kecelakaan Kalau kita melihat Bagaimana bangsa Israel Keluar dari Mesir Itu bukan Rancangan kecelakaan Meskipun pada waktu itu Sudara mereka Sempat Mereka mengeluh Kok tidak ada makanan Kok tidak ada air Sudara Itu bukan kecelakaan Mereka berkata Gini Musa ngapain kamu Bawa kami keluar Sudah enak-enak Makan di Mesir Itu ada daging Ada sayuran yang Begitu Bagus Sekarang Di Padanggurun Itu bukan mencelakakan Sudara Itu proses Kalau mencelakakan adalah Ketika Mereka Keluar dari Mesir Mati semua Memang betul Pada waktu keluar dari Mesir Itu mereka Menghadapi laut Wah Dan di belakang itu Tentara Mesir Wah disini satu cobaan Bagaimana mereka melihat Wah Jangan-jangan salah Nih kita Tapi bayangin Sudara Waktu keluar dari Mesir Mereka bawa harta Mereka gak pikir itu Mereka senang Mereka rebut harta orang Mesir itu Mereka dibepaskan dari penindasan Mereka gak pikir Tapi ketika dalam satu proses Mereka melihat tentara Mesir Di belakang Dan di depan laut Mereka mulai berpikir Wah Salah nih kita Kehidupan Kristen Kita tidak boleh seperti itu Sudara Tidak boleh bingung Seperti itu Kita mesti mengerti Kita ini ada dalam Rancangan Tuhan Meskipun mungkin Kita melihat di belakang Tentara Mesir Di depan laut merah Mungkin kita menghadapi Padanggurun Sudara Mungkin kita belum dapat Makanan daging Seperti di Mesir Kita masih mencari Air Dimana air Tapi ketika kita ngerti Ini adalah Rencana Tuhan Yang sempurna Sudara Itulah Kesuksesan di mata Tuhan Dan yang luar biasa Tuhan berjanji Memberikan kepada kita Hari depan yang penuh harapan Tadi Pak Aniko berkata Salah satunya ini Berbicara mengenai Tuhan akan bawa kita Ke sorga Sudara Saya membayangkan Tuhan punya rancangan Yang lurus Seperti ini Lalu kita ada bersini Disini Desara Disini Sudara Dalam berbagai macam Aspek dan kehidupan kita Tuhan pengen bawa kita Kita ke sorga Tapi kita tidak ada disana Betapa sedihnya Tuhan Dia katakan Mereka gak mengerti Mereka pikir Ini jalan orang Yang disangka orang lurus Tapi ujungnya menuju Mereka gak ngerti Dan Tuhan sedang membawa mereka Masuk dalam rencananya Yang kedua Sebenarnya kita perlu menangkap Apa yang jadi rancangan Tuhan Tadi bukan sekedar rancangan Damai sejahtera Bukan kecelakaan Memberikan hari depan Yang penuh harapan Tetapi lebih daripada ini Dalam Yesaya 49 Ayat yang ke-6 Dikatakan begini Terlalu sedikit bagimu Hanya untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan suku-suku Yaakub Untuk mengembalikan orang-orang Israel Yang masih terpelihara Sudara Di mata Tuhan Coba bayangkan Walaupun kita sudah menjadi hamba Tuhan Kita melayani Tuhan Di mata Tuhan itu Dikatakan It is too little Masih terlalu sedikit Sudara Bukan gak bagus Bagus Tapi buat Tuhan It is too little Jadi seperti kayak orang makan Sudara disuguin makanan Ditanya Gimana Pak? Makanannya enak Enak banget Pak Cuman kesedikitan Saya kurang Gitu Sudara Tuhan dibilang Saya melayani Tuhan Bagus Tapi for me It is too little Terlalu sedikit Untuk menegakkan suku-suku Yaakub Mengembalikan orang-orang Israel Yang terpelihara Ini pelayanan-pelayanan yang luar biasa Yang di lingkungan orang-orang yang seiman Sudara Tuhan bilang Bagus But it is too little Apa yang Tuhan punya Yang punya rencana Dalam hati Tuhan Dikatakan Tapi aku Akan membuat Engkau menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Dengan satu tujuan Supaya keselamatan Yang daripadaku Sampai ke ujung bumi Sudara di mata Tuhan Ketika kita berada Dalam rencananya Salah satu aspeknya adalah Ketika ada banyak Orang-orang Melalui kehidupan kita Diselamatkan Ada banyak orang-orang Melalui kehidupan kita Yang tadinya dalam gelap Mereka mengenal terang itu Mereka Dibawa kepada terang itu Itu kita ada dalam rencana Tuhan Tapi ketika kita Ada di bawah gantang Sudara Orang gak bisa lihat Terang kita Kebaikan kita Kehidupan kita Dan Orang tersandung dalam Kehidupan kita Melalui kehidupan kita Kita perlu hati-hati Apakah kita ada dalam Rencana Tuhan Atau tidak Sudara ketika saya Sampai disini Tuhan ingatkan Coba kita lihat Pribadi-pribadi yang Ada di dalam Alkitab Kesuksesan Sudara Di mata Tuhan Dengan di mata Manusia Seringkali Berbeda Saya tiba-tiba Diingatkan beberapa Pribadi Ada Yesus Paulus Dan murid-murid Yesus Nanti kita akan lihat Satu persatu Bagaimana Kehidupan Yesus Coba kita lihat Bagaimana Yesus Bapak di surga Itu punya rencana Yang indah Buat dunia ini Melalui Yesus Hari ini kita Ingat melalui Perjamuan Kudus Apa yang dilakukan Yesus Bapak punya rencana Keselamatan Atas dunia ini Dan Bapak punya Sebelum Yesus Dilahirkan Bapak sudah punya Blueprint Rencana yang besar Dalam Matius 1 R21 Ketika Malaikat datang Kepada Yusuf Sudara Dia berkata begini Ia Yaitu Maria Akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau Akan menamakan Dia Yesus Karena dialah Yang akan menyelamatkan Umatnya Dari dosa mereka Sudara Tuhan Yesus punya misi Sebelum dia dilahirkan Kedalam dunia ini Bapaknya sudah punya Planning Dan dia bersama-sama Di surga Sebelum menjadi Manusia di muka bumi Ini sudah ada Planning itu Jadi ketika dia Belum dilahirkan Sudah diberitahu Bagian Maria Dan Yusuf Adalah Bagaimana Merealisasikan Rancangan Allah itu Di dalam kehidupan Yesus Sebagai orang tua Hari ini saya Menyampaikan Sudara kepada Sudara sebagai Orang tua Yang punya Anak Atau yang baru Punya anak Coba lihat Apa sih Rancangan Allah Bagi anak Sudara Jangan Terapkan Rancangan Sudara Bagi anak Sudara Pada waktu itu Maria Diperingatkan Dan Yusuf Diperingatkan Dia ini Akan menyelamatkan Umatnya Dari dosa mereka Dan Sudara kita tahu Akhirnya Ya dipelihara Oleh Maria Dan Yusuf Sempat besar Dan pada waktu Satu kali Sekitar usia 14 tahun Yesus kebaik Allah Sudara lama sekali Di sana Dicari-cari Gak taunya Yesus lagi berbincang-bincang Dengan ahli-ahli Torah Para imam yang ada di sana Orang Tuhan yang cari-cari Sudara Akhirnya waktu ketemu Marah orang Tuhannya Maria sama Yesus Kamu kemana aja Kami cari-cari Sampai begitu lama Ketemu ada di sini Mereka gak tahu Sudara Ada rancangan Allah Di dalam Yesus Dan Yesus cuma bilang begini Aku tuh harus Ada di rumah Bapakku Harus ada dalam rencana Bapakku Setelah singkat cerita Mereka mulai mengerti Dan mengingat kembali Apa yang menjadi rencana Tuhan Dan sampailah Yesus sudah menjadi dewasa Besar Dia berkata begini Dalam Yohanes 4 ayat 34 Kata Yesus kepada mereka Makananku Ialah melakukan Gendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Jadi Yesus Sudara Setelah dia besar itu Dia berkata Makananku Waktu mereka murid-muridnya Membahas mengenai makanan Yesus bilang Makananku ini adalah Melakukan gendak dia Yang mengutus aku Jadi Yesus mengerti Dan menyelesaikan pekerjaannya Jadi dia tahu berapa persen Rencana Bapaknya ini Sudah digenapi Dalam kehidupannya Nah Satu kali Sudara ketika Dia mulai menceritakan Kepada murid-muridnya Rencana Bapaknya ini Dimana dia berkata Begini Satu kali Nanti sebentar lagi nih Saya akan ditangkap Saya akan ditangkap Di Jerusalem Lalu disiksa Dianiaya Lalu dibunuh Tapi Dan mati ya Tapi saya akan bangkit Pada hari yang ketiga Sudara pada waktu itu Murid-murid yang dengar ini Nggak ngerti rencana Bapaknya Terutama Petrus Tarik Yesus Dia tarik Yesus Dan dia tegur Yesus Dia bilang begini Guru Hal itu Sekali-kali Tidak akan Menyimpang kau Dijauhkanlah hal itu Daripadamu Sudara Petrus itu Nggak ngerti rencana Allah Ngomong negor Wah Nggak mungkin Kenapa Karena Bayangannya Sudara Masa sih orang yang Begini hebat bisa seperti itu Nggak mungkinlah Allah punya Rancangan yang jelek Yang jahat seperti itu Dan akhirnya Pada waktu itu Sudara Yesus menegor Petrus balik Nyahlah engkau Iblis Engkau bukan Memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Tapi engkau hanya Memikirkan Apa yang dipikirkan manusia Kesuksesan manusia Sudara Tidak seperti itu Kesuksesan manusia Nggak mungkin Petrus membayangkan Ketika berjalan bersama-sama Dengan Yesus Luar biasa Ada mujizat Dia terpandang Sudara Orang yang hebat Luar biasa Waktu Yesus bilang Nanti aku akan ditangkap Dia niatnya Nggak masuk akal Nggak mungkin Nggak mungkin Itu salah pasti Itu bukan dari Tuhan Sukses Di pikiran manusia Bukan seperti itu Tapi sukses Di mata Allah Ketika Yesus bisa berjalan Dalam gendaknya Dan kita tahu Sudara ini terus Yesus ditekan Sedemikian rupa Sampai kepada Hampir Penggenapan Sepenuhnya itu Di Taman Getsemani Yesus mulai Wah berat juga ya Berat But this is the road To success In the sight of God Sudara Ya tapi gimana Singkatnya Yesus mulai berkata Bapak Kalau boleh Cawan ini lalu daripada aku Sudara Kalau boleh Kalau boleh Artinya Kalau boleh Saya nggak naik ke salib But Not my will But Let it Be thy will Be done Artinya Dia bilang Kalau sampai aku dilepaskan Tapi itu bukan gendak aku ya Biarlah itu gendak Bapak Dia Hati-hati sekali Dia berdoa tiga kali Nggak ada jawaban Akhirnya dia ngerti Saya harus jalan Oh berat sudara Berat sekali Secara manusia Dan orang-orang mulai melihat Ada satu keanehan Ini orang berkuasa Ini orang hebat Tapi cuma begitu aja Sudara Ketakutan Dan malekat Oh sudara waktu Iblis bilang Bilang sama Bapak Sekali lagi Pintar dibebaskan Malekat bilang No 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 Yesus jalan terus Jalan terus Ada malekat yang menguatkan Begitu beratnya sampai Peluhnya Seperti titik-titik darah Tapi akhirnya kita lihat Yesus Menang Dia Harus ditangkap Sudara Harus dianiaya Oh kalau saya baca itu Sudara Diludahin Ditampar Sudara Ditlanjangin Diketawain Sudara Yesusnya diam saja Is this what we call As a success? Oh dia diam saja Sudara Kalau baca itu Tuhan Engkau ini mighty God Engkau ini Allah yang berkata Tapi kok mau seperti itu Oh dia diam saja Murid-muridnya juga jadi bingung Kok jadi begini ya Kemana kuasanya? Waktu Yesus mulai dipantik Wah Murid-muridnya gak bisa terima Kok bisa mati? Yesus yang ngomong Anak Allah yang berkuasa Sampai orang-orang ngecek semua Sudara Sampai sudah disalip Katanya anak Allah Coba selamatkan dirimu dong Coba tunjukin Penjahat yang disalip juga demikian Sudara Artinya kamu anak Allah Ayo dong Selamatin kamu Dan selamatin kita juga Diejek Sudara Is this success? Sudara di mata Tuhan Ya Very good Very good my son Very good Sampai Dia selesai Sudara sudah selesai Dan dia tahu Ini waktunya Dia berkata It is finished Sudara saya menangkap Tuhan Yesus Waktu dia ngomong begitu tuh Sudah selesai Dia gak bilang gini Akhirnya gua Selesai juga Gitu gak gitu Dengan satu kebanggaan Sudara Wah Dia suka cita It is finished Wah Satu pencapaian Satu achievement Di mata bapaknya yang Yes Sudara di mata dua Di mata dunia No Siapa yang mau sukses Seperti itu Sudara Mada Saya tidak berkata Hari ini Sudara harus seperti Yesus Saya sedang berbicara Mengenai Bagaimana sukses Di mata Allah Ketika kita ada Dalam panggilan Allah Dalam rencana Allah Dalam setiap bidang Sudara Itu Yesus Bagaimana dengan Paulus Oh Paulus ini luar biasa Sudara Dia orang pintar sekali Inteleknya Luar biasa Dia seorang yang intelektual Dan secara teologis Dia juga pintar sekali Karena dia berguru Dengan seorang yang namanya Gamaliel Wah Itu kalau ada orang berguru Sama Gamaliel Orang udah tahu Dia pintar sekali Luar biasa Dan dia juga bukan Bukan hanya sekedar orang bodoh Tetap orang pintar Tidak bodoh Tapi juga seorang yang Terpandang Sudara Dia punya posisi yang tinggi Dia juga seorang bisnisman Dan dia betul-betul Seorang yang Istilahnya gak kekurangan Sudara Dia seorang pengusaha Pembuat tenda Dan apa yang terjadi Satu kali dia Mendapatkan panggilan Tuhan Dan Tuhan Panggil dalam rencananya Dan dia mulai masuk Dalam rencananya Perhatikan baik-baik Before and after Sudara Before dia begitu senang sekali Dia Wah Tapi after Bagaimana kehidupannya Saya melihat Sudara Dalam kisah Rasul 21 Satu kali ketika mereka Sedang berkumpul Di satu tempat Sudara Ada seorang nabi Dari Yodea Namanya Agabus Kumpul-kumpul seperti itu Bersama-sama dengan Rekan-rekannya Tiba-tiba Si nabi Agabus ini Ambil ikat pinggangnya Paulus Dan dia mengikat dirinya sendiri Dan dia mengikat kakinya Lalu dia ngomong begini Ya sambilnya Demikianlah Kata roh kudus Agabus bilang gitu Beginilah orang yang Empunya ikat pinggang ini Akan diikat oleh Orang-orang Yahudi Di Yerusalem Dan diserahkan Kedalam tangan Bangsa-bangsa lain Sudara Dengan kata lain Si Paulus nanti ini Akan diikat Roh kudus Sudah bilang sama saya Ya Diikat Lalu dia Akan diserahkan Ketangan bangsa-bangsa lain Sudara Apa yang terjadi Pada waktu itu Di dalam ayat yang berikutnya Dikatakan Mendengar itu Kami bersama-sama Dengan murid-murid Di tempat itu Meminta Supaya Paulus Jangan pergi Ke Yerusalem Sudara Andai kata Misalnya ada Di kumpulan kita Tiba-tiba Ada seorang nabi Berkata Oh Lalu dia lakukan Seperti itu Mungkin juga kita akan bilang Eh Kalau gitu Lu gak usah pergi Ya kalau dibilang nanti Di Bandung Kamu akan Kita bilang kalau gitu Gak usah pergi ke Bandung Karena kalau kamu ke Bandung Nanti akan terjadi seperti ini Paulus juga gitu Luz Kalau gitu Lu gak usah pergi ke Yerusalem Karena kan sudah dikasih tahu Sama roh kudus Kalau kamu ke Yerusalem Nanti kamu akan diikat Akan dianiaya Lu seperti ini Lebih baik jangan Sudara Apa yang terjadi Paulus menjawab begini Mengapa kamu menangis Dan dengan jalan demikian Mau menghancurkan hatiku Sebab aku ini rela Bukan saja untuk diikat Tetapi juga untuk mati Di Yerusalem Oleh karena nama Yesus Sudara Orang-orang secara dunia Berkata begini Ih roh kudus sudah kasih tahu kita Hebat loh Luar biasa Oh kita bersyukur Roh kudus kasih tahu kita Sehingga si Paulus ini Tidak bisa Tidak jadi Tapi Paulus bilang No Justru kamu mau Menghancurkan hatiku Kamu membuat hatiku Seperti kayaknya Gak jadi Takut No Aku ini Relah bukan saja untuk diikat Tapi untuk mati Di Yerusalem Karena nama Yesus What is success Di mata manusia Dan di mata Tuhan Sudara Dan akhirnya apa Murid-murid Atau teman-teman lain itu Bohwat juga Sudara Dia bilang begini Karena Paulus tidak mau Menerima nasihat kami Kami menyerah Dan berkata Jadilah kehendak Tuhan Terserah Lu Lu mau mati Lu apa Gak ada urusan Nama gue Sudara Bayangin Dan dalam perjalanan Kehidupan Paulus Apa yang terjadi Dalam 2 Korintus 4 8-15 Tadi saya katakan Pikirkan Before and after Ini afternya Dia bilang begini Dalam segala hal Kami ditindas Paulus ditindas Paulus habis akal Paulus dianiaya Paulus dihempaskan Paulus senantiasa Membawa kematian Yesus Di dalam tubuhnya Paulus senantiasa Terus menerus diserahkan Kepada maut Karena nama Yesus Dikatakan malah Maut giat Itu di dalam diri Yesus Sudara Apa yang terjadi Dengan Paulus Kok bisa seperti itu Sudara Kenapa dia mau Seperti itu Siapa yang mau Seperti itu Kalau bukan dalam Panggilan Allah Mungkin kita gak akan Lakukan Saya sekali lagi Tidak berkata Bahwa saudara Harus seperti ini Tapi saya katakan Ketika kita sedang Berjalan dalam rencana Allah Dalam panggilan Allah Dalam kehendak Allah Dan melakukan Mau taat Atas kehendak Allah Bisa jadi Kita mengalami Tekanan-tekanan Yang sedemikian rupa Sehingga rasanya Kita gak nyaman Sudara Dan kita rasanya Berontak Dan kita gak mau Mengalami itu Demi Sudara Bayangan kita itu Sukses Secara manusia Tetapi ketika Sudara mengerti Akan hal ini Sudara akan berkata Yes Yang penting Rencana Tuhan Dengan api Tapi Paulus Nerti bagaimana Kuasa Yesus Dan dia punya iman No problem Sudara Allah Yesus itu akan Membangkitkan kami Juga bersama-sama Dengan dia Sudara di dalam 1 Korintus 4 S9-16 Kita lihat lagi Bagaimana Paulus Dikatakan Sebab 1 Korintus 4 S9-16 1 Korintus 4 S9-16 Diklik lagi Ya Sebab menurut Pendapatku Allah Memberikan kepada kami Siapa yang memberikan Sudara Allah Para rasul Tempat yang Paling rendah Bukankah selama ini Bayangin kita Kita menyitir Ayat dalam ulangan 28 Itu ayat 13 Tuhan akan Mengangkat Engkau menjadi kepala Dan bukan ekor Engkau akan naik Terus dan bukan Turun Sudara Bukan jadi berkat Betul Sudara di satu sisi Tapi Di sisi yang lain Allah Memberikan Kepada Rasul-rasul Orang-orang yang Ada dalam rencananya Tempat yang Paling rendah Sama seperti Orang-orang yang telah Dijatuhi hukuman mati Sebab kami telah menjadi Tontonan bagi dunia Bagi malekat-malekat Dan bagi manusia Kami bodoh Benar-benar bodoh Sudara Kok kamu punya kehidupan Seperti itu Kamu mau seperti ini Because of what Because of the will of God Because of the plan of God Sukses di mata Allah Hanya karena itu Saya membaca Dia menasihati Orang-orang di Korintus Begini Sudara Sudara berapa kali Saya sering bawakan Di tempat ini Paulus bilang begini Mengapa sih Kamu tidak lebih suka Menderita keadil Tidakadilan Mengapa kamu tidak Lebih suka dirugikan Sudara Jadi seolah-olah Kalau kita ada pilihan Nuntut ganti rugi Sama dirugikan Kenapa kamu lebih sukanya Nuntut ganti rugi Tidak lebih suka Milih dirugikan Kalau ada Nuntut keadilan Sama di pelakuan tidak adil Kenapa sih Kamu lebih sukanya Menuntut keadilan Daripada di pelakuan tidak adil Paulus Nyampein Menasihati Orang-orang di Korintus Dan saya percaya juga Kepada kita Seperti itu Dan itu Sangat bodoh Di mata manusia Bodoh sekali Kok bisa seperti itu Tapi Paulus Yang mengerti rencana Tuhan Dia bilang No itu tidak bodoh Justru pintar Kalau kamu nuntut keadilan Kamu nuntut ganti rugi Bisa habis itu semua Tapi ketika kamu di pelakuan Tidak adil Dan dirugikan Sama manusia Tuhan bisa ganti Berlipat kali ganda Itu pintarnya Nah Paulus bilang begini Sudah Kami lemah Kami hina Kami lapar Dikatakan sampai saat ini Kami lapar Kami haus Kami telanjang Sudah Ini Paulus Dipukul dan hidup mengembara Kami melakukan pekerjaan Tangan yang berat Kami dimaki Sudah Kalau dimaki Tapi dia bisa memberkati Kami dianiaya Tapi dia bisa sabar Kami difitnah Kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi Sama dengan Sampah dunia Sama dengan kotoran Dari segala sesuatu Sampai pada saat ini Sudah Di mata manusia Seperti ini Kotoran Tapi Paulus bilang begini Hal ini kutuliskan bukan untuk Memalukan kamu Tapi untuk menegur kamu Sebagai anak-anakku yang kukasih Artinya Paulus mengingatkan Ayo 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 lah Fokuskan Bukan sukses Tentang Hal-hal yang duniawi Sudah Fokuskan sukses Sebagai Masuk dalam Rencana Allah Yang sempurna Pastikan hidupmu Dalam rencana Allah Yang sempurna Dia sampai berani Berkata begini Turutilah Teladanku Sudah Sekali lagi Saya tidak berkata Sudah harus jadi Seperti Paulus ini Dianiaya Disiksa telahnya Bukan seperti itu Tapi saya sedang Menggambarkan bagaimana Ketika seorang Ada dalam rencangan Allah yang sempurna Bisa jadi Kita mengalami Yang demikian Tetapi Sudah Jangan lepaskan itu Wah Jadi Kristen Berat juga Kalau gitu ya Itu tipuan Iblis Tuhan ini Sedang membawa Kita menuju Dalam rencananya Yang baik Yang indah Tadi ingat Dan akhirnya Itu masuk Surga Dan Iblis Mengarahkan kita Untuk keluar Dan dia pancing Kita dengan Segala macam Keadaan Pada akhirnya Sudah Kita tidak menuju Kepada apa yang Menjadi rencana Allah yang sempurna Tuhan Yesus Pernah berkata Begini Saya tidak Anti dengan Kekayaan Atau orang Tapi Tuhan Yesus Bilang begini Apa gunanya Seorang Memperoleh Seluruh Dunia ini Apa yang ada Dalam dunia ini Sudah Posisi Kedudukan Popularitas Kekayaan Pengetahuan Semuanya Kamu peroleh Tapi kamu Kehilangan nyawa Apa gunanya Paulus bilang Turut Sudah Yang terakhir Saya ingin Gambarkan Bagaimana dengan Murid-murid Yesus Murid-murid Yesus Juga Luar biasa Satu kali Ketika mereka Belum Dipenirah Kudus Dan mereka Berada Bersama-sama Berjalan Dengan Yesus Itu Bangganya Luar biasa Bayangin Sudara Kalau mendampingi Seorang Yang luar biasa Wah Kalau jalan itu Rasanya Tidak 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 Lihat Kiri Kanan Orang Sebelah Mujisat Disuruh Bagian Membuat Mujisat Lima roti Dua ikan Kamu bagi-bagi Kayaknya Bangga Bagikan Lima roti Dua ikan Lihat Mujisat Tapi ketika Yesus Mau ditangkap Itu Mereka Udah Mulai Ciut Waktu Lihat Yesus Ditangkap Mereka Bingung Waktu Lihat Yesus Mati Mereka Kecewa Jadi Grafiknya Waktu Yesus Ditangkap Waktu Yesus Kok gitu ya Wah Nyesel juga Tapi Yesus Bangkit Tiga hari Seneng lagi Cuman Herannya Mereka Kok bisa Tidak tahu Bahwa Yesus Akan Bangkit Tiga hari Kemudian Tidak tahu Mereka Malah Bilang Hantu Yang Bangkit Mereka Bilang Mayatnya Juga Dicuri Bingung Jadi Waktu Yesus Bangkit Mereka Nekl Ternyata Tokoh Kita Ini Tidak Mati Dia Bangkit Lagi Kita Baru Ingat Senang Yesus Bilang Tenang Tenang Saya Cuma 40 hari Di sini Mau kemana Aku Mau pulang Rumah Bapak Nah Kok gitu Aku Kita Ditinggalin Lagi Iya lah Tapi Aku Tidak Menenggalkan Engkau Sebagai Yatim Piatu Aku Akan Kirim Utusan Penolong Yang Lain Roh Kudus Oh Sedara Mereka Sebetulnya Takut Tapi Ya Sudah Yesus Beri kembali Dan mereka Dibilang Pokoknya Kamu Kumpul Ya Kumpul Ada 120 Murid Pada Waktu itu Mereka Kumpul Di loteng Atas Mereka Tiba-tiba Dibenur Kudus Mereka Ada Dalam Rencana Tuhan Yang Sempurna Wah Luar Biasa Petrus Yang tadinya Takut Menyangkal Yesus Sampai Tiga Kali Dia Bisa Berani Ketika Dibilang Isi Petrus Itu Mabok Dia Bila Mana Mabok Orang Mabok Itu Tidak Jam Sembilan Pagi Malam Malam Itu Ini Bukan Mabok Ini Adalah Kepenuhan Rok Kudus Dia Kotbah Kotbah Orang Orang Dengerin Dalam Waktu Tiga Sampai Empat Menit Kotbah Tiga Ribu Orang Dijama Hatinya Dan Menyatakan Diri Bertobat Sebelumnya Gak berani Murid-murid Bikin Mujizat Luar biasa Mereka Ada Dalam Panggilan Allah Gak Mikir Lagi Posisi Mereka Gak Mikir Lagi Uang Mereka Gak Mikir Lagi Apapun Mereka Gengsi Mereka Jalan Dalam Rencana Tuhan Yang Sempurna Dan Bagaimana Akhir Hidup Mereka Saya Mendapatkan Dari Sejarah Gereja Dikatakan Begini Ini Murid-murid Iskariot Matinya Satu Bunuh Diri Yang Lain Gimana Matius Matinya Disiksa Dibunuh Dengan Pedang Markus Matinya Diseret Dengan Kuda Di Jalan Yang Penuh Batu Lukas Matinya Digantung Yohanes Murid Yang Dikasih Yesus Yang Dekat Sekali Lebih Dekat Daripada Yang Lain Sempat Digoreng Dalam Minyak Mendidih Tapi Mujizat Bisa Hidup Akhirnya Diambil Dibuang Kepulau Patmos Dan Meninggal Disana Dalam Usia Lanjut Dengan Tenang Saya Pikir Jadi Orang Yang Dikasih Dan Mengasih Tuhan Ya Mungkin Sempat Digoreng Tetapi Hidup Dan Dia Bisa Meninggal Dengan Usia Lanjut Dengan Tenang Petrus Disalip Dengan Kepala Di Bawah Seperti Huruf X Jadi Petrus Disalip Bukan Begini Tapi Begini Seperti Huruf X Begitu Dan Kepalanya Di bawah Dia berkata Saya Tidak Layak Disalipkan Seperti Tuhanku Mustinya Seperti Yang Tadi Yakobus Matinya Dilempar Kebawah Dari Hubungan Baik Allah Yakobus Anak Zebedius Yakobus Yang Lain Matinya Dipenggal Kepalanya Bartolomius Dihukum Cambuk Sehingga Semua kulitnya Menjadi Hancur Dan Terlepas Andreas Matinya Disalip Seperti Ke dalam Perapian Judas Saudara Yesus Matinya Dihukum Mati Dengan Panah Matthias Pengganti Judas Iskariot Matinya Dihukum Rajam Dan Dipenggal Kepalanya Paulus Dia Paling Lama Mengalami Siksaan Di penjara Dan Mati Disiksa Dengan Kejam Dan Dipenggal Kepalanya Paulus Saudara Mau mati Seperti itu Atau Mau mati Bunuh Diri Saya Tidak Mau mati No problem Tuhan Bisa Lakukan Saya Sedang Berbicara Bagaimana Sukses Secara Manusia Hidup Dalam Panggilan Allah Dalam Rencana Allah Dalam Misi Allah Ketika Kita Mengerti Hal ini Kita Mengenapi Misi Allah Saya Katakan Bisa Jadi Kalau Saya Tidak Siapkan Pada Saudara Maka Banyak Orang Orang Yang Tidak Ada Dalam Rencana Allah Mereka Berpikir Kekristanaan Itu Harus Sehat Semua Harus Kaya Semua Harus Terkenal Semua Harus Punya Popularitas Dan Itulah Kekristanaan Sesungguhnya Ternyata Tidak Demikian Kalau Tidak Mempersiapkan Diri Dengan Hal Ini Saya Kawatir Sudah Akan Kecewa Dengan Tuhan Dan Tinggalkan Tuhan Dan Anak-anak Muda Sekarang Ini Lebih Digambarkan Kepada Hal-hal Yang Tadi Secara Sukses Di Mata Tuhan Sehingga Kalaupun Tidak Mengalami Hal-hal Yang Demikian Itu Adalah Anugerah Tuhan Tapi Tuhan Bisa Pakai Cuman Saya Tidak Yakin Seorang Yang Mau Hidup Benar Seorang Yang Hidup Benar Di Kota Ini Di Bangsa Ini Yang Mau Hidup Benar Dalam Rencana Tuhan Tidak Mengalami Aniaya Saya Tidak Yakin Dan Kita Sudah Lihat Ada Tokoh Tokoh Yang Mau Hidup Benar Itu Ada Yang Mesti Dipecat Dari Pekerjaannya Ada Yang Mau Dibunuh Ada Yang Mau Diracun Semua Itu Terjadi Dan This Is Christianity Inilah Sukses Di Mata Tuhan Kalau Sudah Mau Aman Sudah Kaukan Ngalamin Seperti Ini But You Are Not Sukses In The Sight Of God Sudah Gak Sukses Dan Pada Akhirnya Kita Sudah 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 Tuhan Gak Mau Seperti Itu Biarlah Sudah Menjadi Seperti Daniel Waktu Dia Dikatakan Kamu Masih Beribadah Masuk Gua Singa Dia Enggak Sombong Tuhan Gue Enggak Nanti Mulut Singa Akan Dibungkam Sama Dia Apakah Benar Tuhan Akan Tolong Dia Enggak Tahu Dia Cuma dia Sudah Kalau Misalnya Memang Gara Gara Saya Beribadah Saya harus masuk gua singa ya Sudah jalanin aja Tapi dia gak ketakutan Ah Tuhan kalau gitu saya nyangkal Dia masuk gua singa Apa dia gak takut? Sangat takut Apakah dia mau jerit? Tuhan tolong saya Enggak Dia masuk Tapi waktu dia Eh singa-singa senyum semua Welcome Daniel Welcome This is our place Ada daging-daging Kalau kamu suka silahkan makan Daniel bingung Dari makan Sadra Mesa Abednego juga demikian Jika mereka mempertahankan kebenaran Dan mereka mau ada dalam rencana Tuhan yang sempurna Sudah Wah Raja bilang harus nyembah patung ini Gak bisa Raja Harus Kalau gak mau Kamu akan masuk dapur api Gak mau juga sudah Malah bilang gini Raja gini aja deh Pokoknya Kalaupun Allahku yang aku sembah Allah kami yang kami sembah Gak menolong kami dalam dapur perapian yang menyala-nyala ini Ya pokoknya kami gak mau nyembah patung Tuhanku deh Uh tersinggung Sampai dibilang Panasin tujuh kali lebih Dari yang biasa Sampai orang yang mau masukin tubuh-tubuh mereka Kebakar Panasnya sedemikian rupa Apakah mereka juga sombong Lihat nanti mujizat Lu gak tau sih Allah gua pencipta langit dan bumi Dia akan menyelamatkan Dia gak gitu Mereka gak tau apakah mereka akan diselamatkan atau tidak pada waktu itu Betul-betul gak ngerti Tuhan gak pernah bilang Masuk-masuk Nanti aku selamatkan Aku bikin mujizat Itu iblis yang seringkali begitu Sudah Bohongin kita Tapi mereka bilang Tuhan Kalau memang karena kebenaran Kami harus masuk Gak apa-apa Tuhan Masuk mereka Sudah Sampai disana Wih Gak seperti yang kita bayangkan ya Sudah Mereka ngomong Enak juga Nyaman juga Sudah disini Berupa Raja lihat Kok gak kecium Bau kematian Dilihat Sudah Rupanya dapur api itu Seperti akuarium Ada kaca Dilihat Dipanggil sama orang-orang yang masukin Kalian masukin tiga orang atau empat Tiga Raja Gak salah Mungkin ada yang kemasukan tadi satu Tiga Raja Kok saya lihat empat Tapi rupanya yang satu lain nih Seperti kayak anak manusia Sudara Mereka diselamatkan Hari ini saya berdoa Biarlah kita sukses di mata Tuhan Sukses di mata Tuhan Saya menangkap isi hati Tuhan Ini yang Tuhan mau Sudah Dia sedih kalau lihat anak-anaknya Ya ini rencanaku Tapi masih ada disini Ada disini Ada disini Sudah dibilang Nak Jangan kesitu Nak Bahaya Gak mau Sudah Maaf saya harus katakan Karena harta Karena tahta Dudukan Popularitas Apa sih yang dicari Sudah Hidup kita ini cuma 70 tahun 80 tahun Let's say 100 tahun Di muka bumi ini Dibandingkan dengan kekekalan Yang lebih daripada miliartan tahun Yang gak bisa terhitung Sudah Cuma 70-80 tahun Jangan Tukar itu Sudah Biar kita ada dalam rencana Tuhan Akhir hidup Orang-orang yang tadi saya sebutkan Yesus Tapi dia naik ke surga Paulus Dia ke surga Murid-murid Sepertinya juga seperti itu ya Tapi mereka ke surga Dan mereka sekarang Ada di surga Bersama-sama dengan Bapak Dalam keadaan yang jauh lebih indah Dibandingkan dengan harta duniawi Dia bilang gini Kecil Gak ada Bapaknya Kalau mereka bisa ngomong Mereka pasti akan beritahu kepada Sudara seperti saya beritahu Jangan Cuma mereka gak bisa ngomong sama kita Sudah Gak bisa datang sama kita Kalau mereka sudah bisa ngomong Mereka bilang Jangan Jangan Pak Lagi dalam keputusan Pak Jangan 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 Hari ini Biarlah lewat saya Sudah menangkap Apa yang menjadi isi hati Tuhan Amen Kita akan Naikkan satu pujian lebih dulu Sudah Lagu yang sering kita nyanyikan Lagu Ku mau cinta Yesus selamanya Saya berdoa Supaya setelah mendengar ini Lagu ini menjadi lebih Berbicara kepada kita Karena dalam lagu ini Ada kalimat begini Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Mungkin selama ini kita Cuma nyanyi biasa aja Tapi hari ini Kita mengerti Dan kita komitmen sama Tuhan Ku mau cinta Yesus Selamanya Benar Tuhan Ku mau cinta Yesus Selamanya Benar Tuhan Meskipun Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Sekali lagi Sudara Ku mau cinta Yesus Selamanya Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Mengaruh cinta Yesus Selamanya Benar Tuhan Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Apa Ini aku Anakku Layakkanlah Selamanya Hidupku Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ini aku Anakku Pakai Sesuai Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ayakkanlah Selamanya Hidupku Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ini aku Anakku Pakailah Sesuai Dengan Rencadamu Selamanya Benar Tuhan Benar Tuhan Ku mau Cinta Yesus Selamanya Ya Tuhan Meskipun Ada Silih Berganti Dalam Hidupku Ku tetap Cinta Yesus Selamanya Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kayakkanlah Selamanya Selamanya Ya Tuhan cuma semua Hiroya Ya Bapak, ya Abba, ya Abba, ini aku, oh Yes Lord, layakkan kami Tuhan, ya Abba, ya Abba, ini aku anakmu, Makanlah sesuai Tuhan mengingatkan kita supaya kita, memfokuskan kepada kesuksesan bukan yang ada di dunia ini, Tapi sukses di mata Tuhan Hari ini berapa banyak kita yang berkata Tuhan saya mau sukses di mata Tuhan Mari kita bangkit berdiri Sejauh kita rendungkan firman Tuhan Mungkin selama ini Kita mengejar sukses yang lain Tapi marilah hari ini Kita fokus pada apa yang jadi rencana Tuhan Tuhan ingin supaya kita mengalami hidup Yang baik, yang berkenan Sesuai dengan rencananya Tuhan ingin supaya ada banyak orang-orang di sekitar kita juga Selamatkan Sedara itu sebabnya Tuhan memberkati kita Tuhan memakai kita Tuhan memberikan pengetahuan Tuhan memberikan pada kita kedudukan Tuhan memberikan pada kita fasilitas Tuhan memberikan pada kita popularitas Sekala macam Tapi hari ini yang jadi pertanyaan adalah Apa yang kita gunakan dengan semua itu Bahkan dengan uang yang Tuhan berikan Apa yang kita gunakan Adakah kita gunakan itu semua Untuk rencana Tuhan yang sempurna Ada banyak orang yang mungkin Mereka tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan Sehingga seringkali hidupnya menjadi sia-sia Tapi hari ini ketika engkau mengatakan Tuhan aku mau hidup dalam rencanamu yang sempurna Mulai hari ini Sebagaimana Paulus pernah dipanggil oleh Tuhan Sebagaimana Yesus Dari awal dia adalah Allah pribadi Yang tinggal dalam kemuliaan Dia rela meninggalkan surga yang mulia Jadi sama dengan manusia Hidup sebagai manusia Bahkan manusia yang hina Sebagai pada murid-muridnya yang dipanggil dalam rencananya Gak banyak kita yang mau mengangkat tangan Dan berkata Tuhan Pakai aku juga Tuhan Aku mau hidup dalam rencanamu yang sempurna Ambamu tahu Tuhan ketika mereka mengangkat tangan Dan mereka mengatakan Aku mau hidup dalam rencanamu yang sempurna Dalam panggilanmu yang sejati Tuhan Mereka akan menghadapi beberapa tantangan dalam hidup mereka Tapi ambamu berdoa sebagaimana kau menguatkan Yesus Menguatkan Paulus dan juga murid-muridnya Tangan Tuhan yang kuat juga akan menguatkan mereka ya Tuhan Memampukan mereka tetap terus ada dalam rencangan Tuhan yang sempurna Sampai kepada akhirnya Tuhan Apapun Tuhan Yang mungkin mereka akan alami dan hadapi Kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan mereka untuk menghadapinya Mereka akan berhasil di mata Tuhan Mereka akan melihat Tuhan berkata Baiklah hambaku yang setia Sudah ada dalam rencanaku yang sempurna Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan Hari ini Tuhan kau melihat setiap kami Yang mengangkat tangan Menyatakan diri kami akan hidup dalam rencana Tuhan yang sempurna Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami Memampukan kami dalam rencanamu Semua tipu daya iblis kami tolakkan dalam nama Yesus Dan kami berkata tidak akan pernah terjadi dalam hidup kami Terima kasih Bapak Terpujilah namamu dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!